Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya, salam kebajikan Dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasih Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada Kesempatan sore menjelang malam hari ini Tentunya kita sudah melihat semua bagaimana Feralnya seorang Deddy Corbusier Setelah memberikan kritiknya terhadap Pernyataan Indah G dan juga Elia Merong dan rupanya Bukan hanya kali ini Deddy Corbusier mendapatkan Semacam serangan balik Dari orang-orang Kristen Karena beberapa waktu yang lalu Beliau pernah mendapatkan Dan pada kesempatan ini Saya akan membagikan kepada Kita semua bagaimana ketika seorang Pak Pendeta Gilbert Lumendong Pak Pendeta Gilbert Lumendong Memberikan semacam Pelajaran penting Untuk seorang Deddy Corbusier Yang dulunya adalah seorang Katolik Dan akhirnya Mualaf berpindah Kepercayaan, berpindah keyakinan Menjadi seorang Islam Menjadi seorang Muslim Maksud saya Dan sepertinya memang Ada sedikit perubahan dalam diri Seorang Deddy Corbusier Ya saya pikir dia Sepertinya memang agak sedikit Mulai ada keangkuhan dalam dirinya Dan akhirnya dia pernah Ya memfitnah atau semacam Menyindir kekristianan Dan tidak lagi berlama-lama Saya akan langsung saja Memutarkan kepada kita semua Bagaimana ketika seorang Pak Pendeta Gilbert Lumendong Memberikan pelajaran penting Untuk seorang Deddy Corbusier Yang saya pikir ini Penting untuk kita lihat bersama Dan apalagi seorang Deddy Corbusier Sebab itu mari kita lihat saja Ini dia videonya Oke kasih dalam Tuhan Kita bersuka cita untuk Natal Kita bersuka cita untuk Menyambut tahun yang baru Tapi seru gue kasih dalam Tuhan Ada sesuatu yang menggelitik sedikit Karena ada yang mengirim saya Yaitu Capturan dari Seorang yang sebetulnya cukup terkenal Dan selama ini saya pikir Cukup intelijen gitu Cukup berpikir gitu Saudara-saudara ya kan Dan selama ini saya pikir Orang yang cukup Terbuka Saudara-saudara Tapi tiba-tiba mengucapkan Begini dari seorang yang Mungkin dikenal sebagai Deddy Corbusier Tapi Instagramnya namanya Master Corbusier Dan dia bilang begini Buat semua sahabat yang merayakan Natal Termasuk kita Iya kan Merry Christmas to you all Terima kasih Mas Deddy Atau Bung Deddy Corbusier Iya kan Buat yang enggak Dan ataupun agama Anda Happy Holiday Iya oke Kita merayakan Jadi kita anggap enggak ada Buat yang enggak libur Happy Lembur Wah luar biasa ya Karakter Santa Claus Dibuat oleh perusahaan Coca-Cola Sejak tahun 22 Dan topi merah Sampai perut gendutnya Nah ini saya pikir Enggak perlulah nyinggung-nyinggung Kayaknya Mas Deddy ini kan Suara mu'alaf kan Artinya sudah meninggalkan Iman Kristennya Dan Enggak usahlah Nyindir-nyindirlah Gitu Karena gini Karena sebetulnya Memang Santa Claus Tidak ada dalam Alkitab betul Tapi kan ini warna Dalam kekristenan Enggak perlulah Nyindir-nyindir Bahwa ini Karena Apa itu namanya Ini promosi Untuk satu produk tertentu Kan begini Ingat bahwa Anda kan Orang terpelajar kan Sebetulnya kan Anda mengerti Bahwa Setiap hal yang terjadi Ada pandangan dari sini Ada pandangan dari sini Hal-hal yang masih Menimbulkan polemik Apalagi yang berurusan Dengan agama Gak perlulah Anda Singgung-singgung Di sini Ya kan Hanya dengan sepotong kalimat Yang Mungkin buat sebagian orang Bisa menimbulkan polemik Kan cukup kan Anda gak usah pansos Anda punya follower Udah cukup tinggi Ya kan Kan gak perlu kan Sifatnya yang Seperti-seperti ini Kan sudah cukup Ya kan Orang-orang yang Sebetulnya cukup terkenal Misalnya Ustadz Abdul Soma Tiba-tiba menghina Kekrisna dengan berkata Di balik Salib Alejin kafir Ya kan Tiba-tiba seorang Ya sebetulnya juga Rekan saya Ya kan Yang namanya Habib Rizik Tiba-tiba berteriak Oh alanya orang Kekrisna beranak Bidannya mana Sebenarnya Aku yang kasih dalam Tuhan Itu kan Kalimat-kalimat Yang bisa menyakitkan Hati sesama Karena Sebenarnya Kekrisna dengan Tuhan Mana ada yang percaya Bu ala beranak Come on Tidak ada ala beranak Yang ada Adalah Maria yang beranak Kita harus Lebih pintar sedikit lah Menyikapi keadaan Lo hanya mungkin Dengan berkata Oh anak ala Eh anak medan Juga bukan berarti Medan beranak Anak kunci juga Bukan berarti kunci beranak Ya kan Dan sekarang Ada lagi Public figure Yang mulai lagi Dengan kalimat selanjutnya Ya kan Kalimat selanjutnya Dibilang apa Ya kan Jadi selamat ya Foto ini anda promote Tik-tik lah Gitu kan Satu lagi Tanggal 25 Bukan hari lahir Nabi Isa Itu Yesus Ingat anda Sudah menjadimu alaf Nggak perlu usik-usik Kan ada ayatnya Dalam agama anda Agamamu adalah agamamu Agama orang lain Adalah agama orang lain Agamamu Agamamu Agamaku adalah agamaku Buat apa lagi anda pakai Kok pansos banget gitu Kok mau bikin Sensasi-sensasi murahan Tanggal 25 Bukan hari lahir Nabi Isa Itu Yesus Tanggal disebut Diseterakan oleh Jaman dulu oleh komunitas Padan Pagan Buat penghargaan doang Ya ampun Bacaan anda Bacaan murahan Ya kan Karena saudara Kalau kita mau ribut Om Deddy Ya kan Bung Deddy Mas Deddy Apapun lah kita menyebutnya Tolonglah Jangan usik-usik agama Karena kalau bicara Tentang agama Ada banyak Pandangan-pandangannya Ada banyak Bacaan-bacaan Murahan Tentang itu Ya kan Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya Di bawah pohon Korma Ya kan Kan ini pandangan-pandangan Yang gak masuk akal Contoh Siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem Bethlehem itu Tidak ada pohon korma Bethlehem itu Mungkin Sudara perlu belajar Om Deddy Ya kan Jangan Jangan sok jago Jangan sok pintar Anda memang pintar Saya mengerti Anda punya follower Bagus Saya mengerti Tetapi Bacaan Anda Bacaan murahan Bacaan-bacaan Yang cuma sibuk Ribut-ribut di Apa itu namanya Di media-media sosial Ayolah Belajar banyak Masih ada banyak Pandangan-pandangan Yang penting Dalam agama Jangan saling menyerang Jangan saling menjatuhkan Memang ada Pelajaran-pelajaran Ada buku-buku Tentang hal itu Tetapi Mas Deddy Juga harus tahu Pandangan-pandangan ini Masih banyak Pandangan-pandangan lain Yang bisa saling menghargai Kalau kita bisa saling menghargai Kenapa kita bisa saling menjatuhkan Bukankah Anda Mau meninggalkan Iman Kristen Kita juga gak ribut Kita ucapkan selamat Tetapi beribadahlah Dengan sehat Dengan agama baru Anda Gak usahlah Saling menjelekan Boleh gak sih Kita bangun NKRI yang damai Sejahtera Gak perlu nyinggung-nyinggung Bahwa Natal itu Hari Raya Pagan Ya ada pandangan-pandangan Yang bilang gitu Saya juga ngerti Bacaan-bacaan murahan Bahkan bacaan-bacaan Yang tidak bertanggung jawab Yang bilang Yesus lahir di bawah Pohon korma Lalu kemudian digoncang-goncang Pohon korma Ingat Yesus lahir di Bethlehem Bethlehem itu Artinya rumah roti Di Bethlehem itu Cuman ada Pohon jelai Dan juga Pohon Atau apa itu Tanaman Atau ladang itu Ladang jelai Dan ladang gandum Makanya namanya Bethlehem Rumah roti Tingginya 800 meter Di atas Permukaan laut Jadi kalau di atas 800 meter Ada pohon korma Itu namanya Pohon korma Mujisat Karena kita semua tahu Pohon korma Misalnya di Palestina Adanya di Jericho Lalu adanya di mana lagi Di Kuwait Di Dubai Pokoknya negara-negara Yang adanya di Padang Pasir Yang curah hujannya kurang Karena korma itu Tidak bisa Di curah hujan tinggi Jadi kita sebagai Umat Kristen Khususnya saya sebagai Hamba Tuhan Sebagai pendeta Hanya mengingatkan Jangan di luar batas lah Khususnya Public-public figure Biarlah Saudara kan punya follower Cukup banyak Mari kita saling mendamaikan Satu sama lainnya Bukankah Kebahagiaan Anda Adalah kebahagiaan kami juga Kenapa kebahagiaan kami Harus diusik-usik Dengan sindiran-sindiran Bahwa Natal ini Hanya menghormati Perayaan Pagan Marilah Kita membangun Masyarakat Yang penuh damai sejahtera Kepada Om Deddy Apapun keputusan Yang Anda buat Kepada Mas Deddy Kepada Bung Deddy Kormusir Saya menghargai Saya menghormati Saya mendoakan Supaya hidayah Dari Allah Senantiasa Menyertai Anda Tetapi Kalau berkenan Biarlah Anda Menjalani Agama Anda Dengan suka cita Dengan kebenaran Nggak usah Ganggu-ganggu Agama yang sudah Anda tinggalkan Nggak perlu Dengan sensasi-sensasi Murahan Lalu pandangan-pandangan Ya memang betul Ada pandangan itu Tetapi pandangan itu Belum bertanggung jawab Karena Kita Merayakan Natal Tidak ada hubungannya Dengan perayaan Pagan Memang Ada Sindiran-sindiran Memang Ada isu-isu Tetapi Ingat Alkitab Ditulis pada Abad-abad pertama Dan dari awal Dari tahun-tahun Sekitar 200 Masehi Sudah Natal Dirayakan Oleh pemimpin-pemimpin Agama di Mesir Artinya Sudah diselidiki Bapak-bapak gereja Sudah menyelidiki Kenapa 25 Desember Kenapa bulan Desember Kalau Anda mau tahu Jawaban secara benar Boleh kita duduk Dan berdiskusi Tetapi Jangan Memakai media sosial Untuk Menaikkan follower Anda Dengan Menciptakan Sensasi-sensasi Murahan Yang ujungnya Dapat mengganggu Ketentraman Umat peragama Saya Pendeta Gilbert Dengan penuh kasih Mengingatkan kita sekalian Waktunya Kita saling menghargai Ingat Agamamu Ala agamamu Agamaku Ala agamaku Biarlah diantara kita Tidak saling menjelekan Misalnya Anda pun Mau umroh Mau naik haji Ya kan Jujurlah Ada banyak cerita-cerita Tentang itu Tetapi gak perlulah Marilah kita saling menghormati Satu sama lainnya Marilah kita mendoakan Supaya Anda Mas Deddy Dan juga Saudara-saudaraku Umat muslim Bisa menghargai kami Kami saling menghargai Bukankah Indah Kebersamaan itu Kita memang berbeda Tapi berbeda Gak perlu saling sindirkan Berbeda Gak perlu saling menjatuhkan Berbeda Gak usah saling menyerangkan Tapi di tengah perbedaan Biarlah kita temukan Titik-titik Temu yang manis Titik-titik Temu yang indah Sehingga meskipun Kita berbeda Kita dapat tersenyum Kita dapat berbahagia Melihat kalian berbahagia Jadi salam saya Selamat tahun baru Selamat menikmati Natal yang penuh indah Penuh damai Penuh kasih Penuh sukacita Dan intinya adalah Kita umat Kristen Biarlah tidak terganggu Dengan segala sindiran-sindiran Kita mengucapkan berkat Karena Yesus datang Untuk membawa damai Kalau ada orang yang Terusik dengan Natal kita Dengan istilah-istilah Yang menyakitkan Wah Allahnya Orang Kristen beranak Wah Allahnya orang Kristen beranak Terus bidannya siapa Di balik saling Ada jin kafir Ada narasi-narasi Kebencian Seperti itu Biarlah kita tetap Mengampuni Dan mengasihi Karena bukankah Alkitab mengajar Kepada kita Berdoalah bagi orang Yang menganiaya kamu Ingat aniaya Tidak selamanya Bentuknya fisik Tapi aniaya Juga sifatnya Kadang kalah sindiran-sindiran Omongan-omongan Yang sifatnya Membuli Berendahkan Dan menghasut Dengan hal-hal yang negatif Dan kepada Bung Deddy Korbusier Apapun keputusan Anda hari ini Apapun keputusan Mas Deddy Apapun keputusan Om Deddy Apakah keputusan Dan apapun Keputusan Bung Deddy ini Doa kami menyertai Kiranya Hati Anda Boleh menjadi hati Yang penuh cinta Hati Anda Menjadi hati Yang penuh kasih Apapun agama Anda Tidak penting Yang penting adalah Kasih Damai Dan kesatuan Di antara kita Kita boleh berbeda Tapi ingat Oke dan kita sudah lihat Bersama teman-temannya Bagaimana tadi Seorang Pak Pendeta Gilbert Lumendo Memberikan pelajaran Ya kepada seorang Deddy Korbusier Yang saya pikir Justru Makin kesini Seorang Deddy Korbusier ini Makin aneh aja Dan Membuat dia Tidak ada Perbedaannya Dengan Teman-temannya Yang lain Maksud saya Teman-temannya Yang Mualaf gitu ya Karena memang Biasanya mereka Yang mualaf ini Yang dulunya Bukan seorang Muslim Bisakah itu Mungkin dari Kristen, Katolik Hindu, Buddha, Konghucu Dan dari mana Pun agamanya Dan akhirnya Masuk ke dalam Agama Islam Mereka itu Kebanyakan Suka Menjelek-jelekan Agama lama Suka Memfitnah Seperti itu Dan di dalam Diri mereka Mulai ada Akar Keangkuhan Kesombongan Merasa diri Paling benar Merasa diri Paling hebat Merasa diri Paling berkuasa Dan merasa Paling-paling Paling mereka lah Ya kan Jadi mereka Paling dihargai Mereka lah Paling yang Ya yang penting Paling itu Adalah Untuk mereka Gitu ya Dan Deddy Korbusier Seperti begitu Saya melihat Ketika dia juga Memberikan Penjelasannya Atau Semacam Komentarnya Terhadap seorang Indah G Begitu teman-teman Saya pikir dia Terlalu Apa namanya Peduli ya Boleh Silahkan peduli Tapi Tau gak Kalau di negara ini Masih banyak yang harus Dibenahi Ya Tau gak Kalau misalnya Di negara ini Masih banyak yang harus Dibantu Gitu loh Ya Kalau misalnya Dikatakan Pemerintah Indonesia Soal Papua juga Banyak Bantuan yang diberikan Untuk Papua Dan itu Dia katakan Tidak Tidak bisa Dibandingkan Dengan Apa namanya Bantuan yang diberikan Kepada Palestina Saya mau Sampaikan Kalau Indonesia Memberikan Dana bantuan Untuk Papua Ya itu Wajar Karena Papua itu Ada di wilayah Nusantara Ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan itu Memang Sudah Harus Menjadi Kewajiban Pemerintah Ya Atau Kewajiban Negara Untuk Membantu Wilayahnya Gitu loh Iya kan Tapi yang Kita Mau Sampaikan Hari-hari Ini Untuk Videonya Deddy Kurbuser Ketika Mengkritisi Indah G Adalah Ketika Dia Lebih Mempedulikan Palestina Padahal Banyak Ya Masih Banyak Yang Seharusnya Bisa Dibantu Di Indonesia Ini Ya kan Banyak Saya pikir Tidak perlu Saya jabarkan Di sini Kita tentunya Kalau bisa Buka mata Melihat Bagaimana Keberadaan Masyarakat Rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Murauke Masih Banyak Yang harus Dibantu Baik dalam Segi Ekonomi Pendidikan Dan Apapun Itu Banyak Ngapain Kita harus Jauh-jauh Memikirkan Mereka Di sana Seharusnya Kalau kita Berpikir Lebih Adil Ya Berkeadilan Seperti yang Dikatakan oleh Deddy Corbusier Ya Kita tentunya Lebih Menduluankan Untuk Membantu Atau Membenahi Kita Di dalam Negeri Kita sendiri Lalu Kemudian Dengan Apa yang disampaikan Oleh Pendidikan Gilberlumenung Terhadap Seorang Deddy Corbusier Yang sepertinya Menyindir Yang saya pikir Itu adalah Sebuah Kekeliruan Yang dilakukan Oleh seorang Deddy Corbusier Dan Ya Itulah Saya pikir Apa yang disampaikan Oleh Pendidikan Gilberlumenung Mungkin Boleh saya Sampaikan Ini Mewakili Beberapa Juta Beberapa Juta Umat Kristian Yang ada Di Indonesia Walaupun Mungkin Tapi Paling Tidak Ini adalah Mewakili Seorang Hambat Tuhan Pendidikan Gilberlumenung Memberikan Pembelajaran Penting Untuk Seorang Deddy Corbusier Yang Memang Saya pikir Sudah Keterlaluan Begitu ya Oke Teman-teman Mungkin Itu aja Dulu Yang bisa Saya bagikan Kepada Kita semua Pada Kesempatan Malam Hari ini Dan Semoga Apa Video yang Saya bagikan Ini Menjadi Berkat Bagi kita Semua Selamat Sore Menjelang Malam Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Assalamualaikum Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Cinta Damai Dari Saya Perianto Zamasih Sampai 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 Sampai